Halo semua sobat komputer HP, kali ini kita akan membahas tentang iPhone International masih bagus untuk dibeli atau enggak? Kalau dulu iPhone International adalah iPhone yang cukup worth it buat dibeli karena memang harganya pastinya lebih murah dibandingkan harga iPhone ibox ataupun iPhone resmi Indonesia lainnya tetapi sekarang perlukan pertimbangkan sebelum membeli iPhone International atau yang X International karena ada beberapa hal yang pastinya wajib kalian ketahui sebelum kalian beli iPhone International baik dalam kondisi baru ataupun dalam kondisi second karena mulai tahun 2020 ada aturan baru mengenai IMEI iPhone atau IMEI iPhone yang datang dari luar negeri itu wajib terdaftar di bea cukai atau sudah membayar pajak yang tentunya akan aman dari blokir IMEI yang tidak masuk secara resmi atau tidak bayar pajak atau terdaftar di bea cukai kemungkinan besarnya akan terkena blokir IMEI dan ada juga yang masuk daftar whitelist atau pemutihan dimana iPhone tersebut digunakan atau sudah aktif menggunakan provider Indonesia sebelum tahun 2020 yang pasti iPhone tersebut cukup banyak dan tidak bisa kita validasi satu persatu apakah iPhone International kayak iPhone XR, iPhone X, iPhone XS yang masuk kategori iPhone lawas dan dirilis sebelum tahun 2020 ada juga yang tidak masuk daftar pemutihan dan akhirnya kena blokir IMEI kalau dulu pada awal-awal yang kena blokir IMEI adalah IMEI utama atau IMEI SIM cardnya tetapi lama-kelamaan sampai sekarang juga untuk A-SIMnya juga terblokir jadi iPhone mulai iPhone XR, XS itu sudah dual SIM yang pastinya kalau sudah dual SIM tentunya bisa menggunakan dua IMEI yakni IMEI untuk kartu SIMnya dan juga A-SIM atau embedded SIMnya nah ngomongin iPhone International pastinya di tahun 2024 ini cukup terbilang harus waspada juga tidak semua iPhone International itu bagus dan juga tidak semua iPhone International itu jelek ada beberapa hal atau kriteria yang wajib kalian perhatikan sebelum membeli iPhone International pilih iPhone International yang second yang tentunya wajib ada bukti pembayaran pajak dan juga pendaftaran di BIA Cukai jangan yang hanya dicek lewat website BIA Cukai ya pastikan ada bukti hard copy tentang pembayaran pajak dan juga pendaftaran IMEI di BIA Cukai untuk iPhone X International yang kalian beli tadi kalau baru pastinya bisa pakai just tip yang include sekaligus untuk pembayaran pajak dan pendaftaran IMEI pada iPhone yang kalian beli tadi sehingga kedepannya untuk iPhone tersebut akan aman dari yang namanya blogger IMEI dan bisa dibilang IMEInya akan aman selamanya karena masuk kategori iPhone resmi Indonesia meskipun dengan nomor model dari luar negeri jadi iPhone International yang menggunakan nomor model dari luar negeri kalau masuknya secara resmi dan terdaftar di BIA Cukai itu termasuk juga iPhone resmi Indonesia meskipun dengan nomor model yang berbeda daripada umumnya iPhone resmi Indonesia layaknya iBox, Digimap, GDN yang tentunya biasanya menggunakan nomor model ID slash A, PA slash A, atau SA slash A ada juga FA slash A ya selain 4 nomor model tadi itu bisa masuk kategori iPhone International tetapi kalau sudah masuk ke Indonesia dan bayar pajak sekaligus sudah terdaftar di BIA Cukai iPhone tersebut bisa masuk kategori iPhone resmi Indonesia yang aman dari blogger IMEI untuk saat ini iPhone International masih beresiko kena blogger IMEI meskipun tidak secara keseluruhan ya karena memang ada yang namanya whitelist atau pemutihan namun untuk whitelist ini tidak bisa kita cek satu per satu dan tidak bisa kita prediksi juga apakah iPhone lawas layaknya iPhone X, XR, XS bahkan iPhone 8, iPhone 7 itu banyak juga yang kena blokir IMEI ya meskipun itu adalah iPhone lama yang sudah aktifasi sebelum tahun 2020 dan sudah menggunakan SIM card Indonesia jadi buat amannya ya pastinya pilih iPhone resmi Indonesia saja baik yang kondisi baru ataupun dalam kondisi second ya pengennya dapat iPhone yang lebih murah karena beli iPhone X International ya pengennya dapat yang lebih murah pada harga iPhone tersebut malah jadi boncos karena blokir IMEI karena tentunya kalau sudah terkena blokir IMEI pastinya kalian akan cari cara buat unblock IMEI dari iPhone-nya tadi ada yang cara permanen, ada yang cara non-permanen jadi untuk paling amannya kalau mau ambil iPhone dalam kondisi second bisa pilih yang X resmi Indonesia dengan nomor model PA-A, ID-A, atau SA-A, atau FA-A atau iPhone X International yang masih ada faktur bayar pajak dan juga pendaftaran IMEI-nya di biaya cukai kalau untuk kondisi baru ya tentunya serupa juga pastikan untuk pakai just tip untuk iPhone International yang kalian beli biasanya kan kalau kita beli iPhone yang terbaru kita pilihnya iPhone International karena disana sudah keluar, di Indonesia belum masuk ya kalian bisa pilih just tip yang memang include untuk pembayaran pajak dan juga pendaftaran IMEI-nya tadi supaya iPhone-nya nanti setelah kita dapatkan akan aman selamanya untuk IMEI-nya tadi dan perlukan ketahui juga bahwasannya kalau iPhone International masuk resmi ke Indonesia bayar pajak dan pendaftaran IMEI bisa dibilang harganya tidak lagi murah ya bisa dibilang, bahkan bisa dibilang lebih mahal sedikit dibandingkan iPhone resmi Indonesia jadi kalau ada iPhone terbaru dirilis tentunya kalian bisa nunggu saja sampai masuk resmi ke Indonesia kalian gak harus repot-repot beli dari internasional, bayar pajak, dan pendaftaran IMEI-nya toh tunggu satu bulanan pastinya sudah masuk resmi ke Indonesia setelah dirilis di luar negeri jadi buat aman-nya sekarang ini lebih baik kalian pilih iPhone resmi Indonesia saja tentunya minim kekhawatiran soal blokir-blokir IMEI yang pasti jangan sampai menyesal kalau sudah kena blokir IMEI yang pasti iPhone yang kena blokir IMEI bukan berarti gak bisa digunakan ya tentunya masih bisa menggunakan jaringan wifi untuk koneksi internetnya tetapi untuk SMS, telepon tentunya gak bisa apalagi kalau kalian butuh kode ETP yang dikirim lewat SMS pastinya gak bisa menggunakan iPhone yang sudah terkena blokir IMEI-nya untuk solusi iPhone yang sudah terkena blokir IMEI ada cara non-permanen atau cara temporary yang pastinya bisa kalian gunakan jasa unblock IMEI yang biasanya cuma bertahan 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun sedangkan kalau kalian pengen permanen tentunya kalian bisa minimal jalan-jalan ke Singapura ataupun Malaysia ya setidaknya jalan-jalan tipis-tipis pada saat kembali kalian bisa mampir ke bagian biaya cukai bawa paspor dan sejenisnya untuk mendaftarkan IMEI iPhone kalian tadi sekaligus bayar pajaknya juga supaya nanti setelah kalian keluar dari bandara kalian bisa menggunakan jaringan provider di Indonesia buat iPhone kalian yang sudah terkena blokir IMEI tadi dan kalian daftarkan bayar pajak nanti akan terbuka kembali untuk IMEI-nya sehingga akan bisa lagi menggunakan jaringan koneksi internet provider di Indonesia atau bisa menggunakan jaringan kartu di Indonesia jadi kesimpulannya beli iPhone international bagus atau tidak bagus selama kalian bisa mendapatkan iPhone second international yang masih ada faktor pembayaran pajak dan juga pendaftaran IMEI-nya tidak masalah yang kebanyakan menggunakan nomor model PA-SA ID-SA atau SA-SA yang tentunya dirilis atau masuk lewat authorized reseller resmi Indonesia kayak iBox, Digimap, ataupun GDN semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan share dan terima kasih sampai jumpa di next video di channel komputer HP bye-bye selamat menikmati